Intro Intro Ya tadi aku main alat musik kradihan Tadi namanya gambang, aku sebelumnya belum pernah sih main gambang, cuman aku pernah cobain angklung, terus tadi tiba-tiba mas Romi dateng Udah berapa lama? Main ini, baru 10 menit yang lalu 10 menit, gimana rasanya yang main ini? Terus sih, itu kayak, tapi aku yang gampang banget, aku yang gampang Cuma itu doang ya? Halo, saya Romi, siapa? Pak Ril Pak Ril, tadi ngajarin ya? Iya, sedikit Kalau mau cerita, ini alat musik apa? Kalau ini sih bisa dibilang, kalau untuk peralatnya ini aja, bisa disebut dengan gambang pengiring Gambang pengiring, cuman kalau dengan set kita ini, mungkin bisa kita disebut dengan aromba Oke, itu bass? Iya, ada bass Bassnya beda ya, biasanya yang gede? Iya, ini kita ambil kayak gini, mungkin biar dapat haus juga lah gitu Oke, ini kan alat musik tradisional, sebetulnya pikiran kita juga sesuatu yang sangat tradisional Lebih tepatnya, ini kan design, dari panjang, kecil, 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 kecil Ini juga ada designnya kan? Iya Design yang paling basic dalam alam semesta, dalam manusia, kalau pernah tahu itu bahasa simbolisme Simbol, karena manusia bermimpi berkomunikasi dengan gambar Nah, kan jago main musik, saya gak bisa, jago acting, saya gak bisa Tadi udah nunjukin kan kemampuannya, saya pengen nunjukin bahasa designnya ya, Arul ya, pegang Saya mau lemah lembar baru, pegang ya Cepet ya, saya minta gambar sesuatu, tapi jangan dianalisa, bukan bagusnya Saya mau lihat bahasa designnya, atau bahasa gambarnya yang tersirat disitu Aduh, gak bisa gambar nih Gambarin kucing, cepet Terus saya suruh menulis gambar, padahal saya gak bisa gambar Saya disuruh gambar kucing, dan saya gak kebayang kucing kayak apa Ya, saya gambar seadanya seperti tadi Gapapa, thank you very much, Ariel Iya Oke, jadi gini cara menginterpretnya ya, mengartikannya Kan saya gak bisa main alat musik arumba ya, saya gak bisa acting juga Kalo kesini Ini ke masa lalu nih Kalo kesana, otomatis gak? Ke depan Ke future Temen-temen semua bisa ngertiin gak nih, kira-kira gambarnya apa, dari kepribadian yang gambar Kalo dari saya, dari sini, berarti yang gambar ini masih berfokus pada masa lalunya, belum ke masa depan Kalo disini pas, hidupnya di masa lalu ya Berarti ada sesuatu dari masa lalu yang membuat orang ini malu, karena kucingnya tutup mata Temen-temen semua bisa ngertiin gak nih, kira-kira gambarnya apa, dari kepribadian yang gambar Kalo dari saya, dari sini, berarti yang gambar ini masih berfokus pada masa lalunya, belum ke masa depan Gambar kucingnya gak ada ekornya Harusnya ada ekornya menjulur kesana Berarti prioritasnya ke masa depan Kemudian orangnya ini, tergantung orang yang tidak, tidak di feel Tidak suka hal-hal kecil, kemungkinan besar kamar orang ini tuh berantakan banget Begitu Betul ya, betul Hmm, kalo disini pas, hidupnya di masa lalu ya Berarti ada sesuatu dari masa lalu yang membuat orang ini malu, karena kucingnya tutup mata Tutup mata, malu Kupingnya besar, liatnya kesini, begitu Nah, kalo disini lebih dominan wajah, beneran besar ini berhubungan dengan kehidupan keluarga, orang tua, atau kehidupan sesuatu yang memalukan terjadi di masa lalu ya Tapi kok tau sih? Bener ya? Dan di gambar itu, ya sedikit banyak kan Mas Romy bisa tau lah masa lalu saya Nah, itu tuh contoh alat tradisional yang saya pakai untuk menganalisa karakter orang Saya gak bisa main musik Ganti ya Oke Gak gambar kucing Oh, oke Karena kamu pasti sudah punya persepsi kucing di otak kamu yang bagus seperti apa Dia suruh kita berdua untuk gambar Gambar rumah, pohon, nama orang, cepet Take your time Take your time Orangnya? Udah? Udah Ah, betul Sekarang coba sama gambar yang lain ya Alat tradisional lainnya Rumah, ini keluarga Jarak dari rumah ke berarti sudah punya kemandirian atau independensi dari rumah ke sini, gitu Nah, disini keluarganya bisa dilihat dari keluarga yang sangat tertutup Karena cendelanya gak ada tirainya Biasanya ada detail cendelanya, begitu Disini pintunya juga seperti standar, seperti biasa Dan gak ada jalan menuju ke dalam rumah Lingkungan keluarganya itu sangat Susah buat orang luar untuk masuk ke dalam situ, gitu Aku gambar orangnya itu agak jauh dari rumah Itu menandakan kalau aku itu orangnya Mandiri, jauh dari rumah Dan aku emang harapan ke depannya itu pengen Punya usaha sendiri yang jauh dari keluarga aku, gitu Nah, pohon ini adalah simbol dari keinginan Harapan Cewek ini berteduh dibawa pohon Dulunya ada di dalam rumah Mungkin karena keluarganya introvert Terbentuklah Tadi gak percaya diri Takut bicara di depan umum Takut di kamera, dan so on, dan so on Nah, sekarang sudah keluar dari sini, gitu Nah, disini tersenyum Ya, tersenyum Nih, lihat ada rambutnya Detail Aku dulu orangnya tertutup Terus gak berani ngomong sama orang Ya itu bener Nah, rambut ini tanda tujuan masa depan Aktris kan? Iya Ya, oke Berarti disini berhubungan dengan ingin berkarir lebih baik Main film atau sinetron dengan lebih baik Dengan lawan main yang lebih dewasa, betul ya Lebih seperti itu ya? Kayaknya 100% sih semuanya yang dia bilang itu bener, gitu Oke, terusin main-main aja seperti tadi Terima kasih udah bereksperimen dengan saya Maaf tadi rahasia terbesarnya saya bokar Bagaimana caranya saya dapat mengetahui karakter dari gambar yang dibuat oleh mereka? Teknik ini disebut dengan grafologi Yaitu dengan mempelajari hasil lahir dari gambar atau tulisan tangan yang dibuat oleh seseorang Karena sebetulnya apapun tulisan dan gambar yang dibuat oleh seseorang Gambar dan tulisan tersebut adalah hasil dari alam bawah sadar mereka sendiri Yang perlu saya lakukan adalah Menterjemahkan gambar dan tulisan itu ke dalam sebuah profil karakter manusia Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Untuk anda yang menyaksikan eksperimen ini Eksperimen ini menunjukkan bagaimana Alat yang kita gunakan apapun alatnya Sebetulnya dapat digunakan untuk mengetahui diri kita dengan lebih baik Tetap menyaksikan Lintas Imaji Lintas Imaji keren banget Keren apa 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 gitu Tuh gua sempet panik apa gua mengalami itu tadi Romy bilang brain fart atau brain freeze Tutup matanya, kalau Fanny fokus Fanny bisa ngerasain dan bisa merasakan sosok itu menyentuh pundaknya Fanny Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton